Pemperdayaan UMKM di tengah pandemi corona merupakan salah satu bentuk perhatian MNC Peduli kepada para pelaku usaha. Bekerja sama dengan PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menggalang dana masyarakat untuk membeli nasi kotak dari UMKM, kemudian disalurkan kepada tim medis dan masyarakat terdampak COVID-19. Dampak ekonomi akibat virus corona sangat dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tak mudah bagi mereka untuk bangkit di tengah-tengah pandemi. Kondisi ini menjadi perhatian MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia. Melalui donasi masyarakat, MNC Peduli dan PPA membeli nasi kotak dari pelaku UMKM, yang kemudian dibagikan sebagai menu hidangan berbuka puasa bagi petugas medis yang bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Jadi kita miliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia bidang F&B di MNC Group. Di mana kita menyediakan, jadi kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke Rumah Sakit, ke Panti Jompo, ke Panti Asuhan dan masyarakat yang membutuhkan. Kami sebagai mewakili Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari komponen-komponen masyarakat yang ada sehingga terlihat bahwa kebersamaan kita melawan COVID-19 ini terasakan oleh semua. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus berupaya memberdayakan pelaku UMKM di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut membantu perjuangan melawan virus corona ini dengan berdonasi melalui nomor rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan Ainews melaporkan. Jali dan kasihnya Terima kasih telah menonton!